Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Bangdul nyoba-nyoba sekarang kita mau review tanaman yang udah mulai jarang di Jakarta nih namanya Hai tanaman daun saga Atau kalau nama latinya biasa disebut atau yang biasa disebut abrus prekokatorius Oke nah tanaman ini biasanya tumbuh di dataran tinggi ataupun dataran rendah ya dan tanaman ini tuh sangat bermanfaat bagi teman-teman atau kawan-kawan semua yang sedang sakit sehari awan atau panas dalam atau demam ini bisa dipakai daunnya karena daunnya ini banyak mengandung vitamin protein vitamin A protein vitamin B1 B6 dan vitamin C sedang ada kalsium oskalat juga nah semua vitamin dan kandungan-kandungan yang baik buat tubuh kita ini ada disini nah saya sekarang bukan ngebahas itu sih cuman hanya kasih tahu aja manfaatnya yang kita bahas gimana cara ngerawat daun saga ini enggak gampang mati nih gimana caranya bisa gampang mati nah kebenaran waktu itu saya ini karena di sini saya nyari bibitnya susah ya akhirnya saya beli di toko tanaman dan waktu itu masih belum dalam sesubur ini cuman hanya sedikit doang nih cuman sampai segini aja nih sekarang udah sampai ke atas-atas loh loh udah subur banget ya kan nah tadinya juga ininya enggak enggak sekecil enggak sebanyak ini dia lebih banyak sekam mentahnya aja terus saya tambahin sama pupuk kompos ya Nah terus gimana caranya biar dia enggak gampang mati yang pertama daun saga ini dia paling pantang kalau ini langsung di bebet-bebet aja potongnya ya misalnya kita mau ngambil nih kita tarik aja nih bet nah ini tuh dia bakal di stress jadi dia terlayu-layu mati Nah itu yang pertama yang kedua dia sering kena hama yang namanya kutu kebul yang sering ada di daun sama di batang itu gampang banget sih cara basminya tinggal semprot aja pakai air terus dibersihin terus kalau misalnya ada lagi semprot lagi pakai air terus begitu Nah kemarin juga saya sempat kena juga terus Alhamdulillah dia makin subur Nah terus yang yang kedua dia biasanya batangnya agak hitam Nah kalau batangnya agak hitam kayak gini berarti dia kurang yang namanya kalsium Nah biasanya kalsium itu banyak dia bisa juga kandungannya ada di tanah bakaran juga ada kandungan kalsiumnya atau kalau misalnya mau tambahin pupuk kalsium juga bisa itu bisa bisa beli di toko pertanian Oke nah terus tanaman daun saga ini juga sering gampang kuning Nah kenapa sih dia bisa kuning yang pertama kuningnya itu dia kadang dia kurang siram air ya kurang siam air dia itu kalau misalnya cuacanya dia hujan dia nggak perlu disiram tapi kalau misalnya panas dia disiram sehari pagi pagi sama sore Nah terus daun saga ini dia itu tanaman yang gampang stres maksudnya gampang stres dia kalau misalnya kita tektare kayak gitu aja udah stres terus kalau misalnya nih kayak gini nih Nah dia kalau misalnya dia tidak tanaman ini nggak merambat nih nih kayak gini dia akan memutus dan dia akan menjadi kuning juga gitu jadi dia butuh yang namanya rambatan kayak penahan dia apa namanya penahaman dia untuk merambat karena dia salah satu tanaman yang merambat terus untuk tanaman daun saga ini pupuknya pun nggak ribet seperti tanaman buah ya dia cukup kasih siram air aja kalau misalnya dia kira-kira aku kurangan yang namanya unsur makronya cukup aja kasih yang banyak mengandung nitrogennya ya karena ya lebih banyak untuk perkembangan daun lalu tanaman dini pun juga kalau misalnya kita mau olah atau mau tanam di dekat rumah kita itu kalau bisa yang ada pagernya kayak di sini nih misalnya dia ada di tembok-tembok gitu jangan tanam di tengah lapang oke nah terus bagi temen-temen yang udah coba nanam atau nebar lewat bibitan pembibitan atau biji nah biasanya dia prosesnya memang agak lama ya soalnya dia dari bawah itu dan dia butuh juga pengawasan yang intens Nah jadi saran saya kalau misalnya memang kalian pengen punya tanaman daun saga yang lebih mudah nah untuk perawatan tinggal perawatan selanjutnya lebih baik beli aja di tanaman murah kok nggak sampai 20 ribu paling 15 ribuan segituan dah nah terus kalau misalnya kalian masih bingung gimana kan kok saya sering 6 tapi kok sering layu Kak terus nanam kok daunnya sering pada kering nah itu biasanya dia kurang penyiraman dan atau misalnya media tanamnya kurang unsur makronya ya dia kekurangan unsur yang ada di dalam tanah nah terus solusinya gimana Kak solusinya ya kalian harus intens untuk penyiraman dan juga intens untuk melihat serangan hama atau apa namanya jamur atau penyakit yang ada di tanaman seperti penyakit yang di batang nah itu aja sih nah bagi kalian yang masih bingung buat gimana caranya kembangin atau merawat daun saga kalian boleh tinggalin komentar di bawah Insya Allah saya jawab sebaik-baiknya dan jangan lupa bantu channel saya ini supaya saya makin banyak lagi nge-review tanaman-tanaman supaya kalian masih makin sukses untuk menjadi apa namanya mengembangkan tanaman-tanaman kalian bantu kami ketik like and subscribe Oke gitu aja dari Bang Dul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh